Intro Karena melahai buku-buku Indonesia Karena hari ini kita melihat pemerintahan yang solid kepada masyarakatnya Hak dulu dirempas, demokrasi digandungkan Hak dulu dirempas, demokrasi digandungkan Kita akan menjadi rakyat dari rakyat yang seperti ini Tapi di satu sisi kita selalu tersakiti sebagai bagian dari masyarakat Indonesia oleh pemerintahan ini Ini terpikirkan Ini sudah sangat penderita dengan COVID-19 Terjadi di PHK di mana-mana Ini diubahkan, upah tidak diberikan Dan hari ini Lahir semua undang-undang Yang kembali merampas sisa-sisa dari apa yang buru harapkan atau miliki Pertanyaan saya, wakil pemerintah Mau seberapa hebat lagi penderitaan buru? Masih kurangkan penderitaan kami selama ini Bahkan hari ini Hak dasar kita sebagai warga negara Yang diatur oleh undang-undang Dikebili Hak demokrasi menyampaikan pendapat di muka umum Dihalangi Hak normatitas sebagai buru sudah dihilangkan Hak dasar warga negara kita Kedatangan pendapatku tidak diberikan Kedatangan kuah kain buru Kedatangan kuah kain buru Kedatangan kuah kain buru Menunduklah buru Indonesia saat ini Karena kita sudah menderita Karena kita dipertentangkan suatu peristiwa Dimana kita tidak punya harapan Dimana kita tidak punya hak Hanya sebatas menyampaikan pendapat Upah kita sudah jauh berkurang ke depan Dengan undang-undang jika berjaga Status kerja kita sudah tidak jelas lagi Dengan tidak ada batasan waktu Untuk perjanjian kerja Waktu tertentu Pesangan kita yang dikurangi nilainya Tidak dihilangkan KSPSI tidak pernah mengajarkan pesangan dihilangkan Tapi dikurangi Kenapa kita menolak Sampai saat ini Pesangan menjadi model buru ketika terjadi pemutusan membuat kerja Karena buru selama bekerja tidak punya jaminan sosial yang memadai Ini juga menjadi persoalan Ini juga menjadi persoalan Lalu ketika saya katakan di undang-undang kita kerja Ada sekitar 17 basa yang bahasanya adalah diatur dalam peraturan pemerintah Peraturan pemerintah yang mana Peraturan pemerintah seperti apa Peraturan pemerintah yang kapan peraturan itu lahir Peraturan yang mengadopsi kepentingan siapa Ketika nanti lahir peraturan pemerintah itu yang sampai saat ini belum ada Pertanyaannya Apa jaminan kalau itu mengakomodir kepentingan buru Apa jaminannya kalau itu tidak akan hanya akan mengakomodir kepentingan pengusaha Karena sampai saat ini tidak ada Seberapa cepat bikin PP Tiga bulan dikebut Lalu ketika itu tidak lahir Akan menjadi kekosongan hukum Dan nasib buru tidak akan sempatih jelas Kayaknya koalisinya sudah bisik-bisik Mau dibuka kali Kita sudah menahan diri Kawan-kawan menunda sejanak untuk sholat Yang menjadi hak dasar kita Bagi saudara-saudara yang muslim Menahan diri saat ini Untuk tidak melaksanakan sholat Ingat Ada pertanggung jawaban disini Ya Lalu tidak diberikan juga Sebagian orang disana melihat kita dengan kebencian mungkin Sebagian disana mungkin mendalam hatinya bilang Kurang ajar orang yang terbicara itu Kemungkinan mereka akan mendiskitakan kita Kita adalah orang-orang yang tidak tahu aturan Kami mau katakan Penderitaan kami lebih jauh mendorong kami Untuk berjuang-memberjuangkan segalanya Daripada apa yang Bapak-Bapak nilai Apa yang mau Bapak-Bapak berikan kepada kami Penderitaan anak cucu kami Lebih penting Daripada hanya sekedar penilaian daripada kalian Wahai aparat keamanan Itu jauh lebih penting Mundurnya cuma 5 cm Oke buat sahabat Trikon Dimanapun kalian berada Saya tegaskan sekali lagi Hari ini hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Pukul 12 waktu Ibn Lusa Barat Ini kondisi terkena saat ini Tepatnya di depan gedung Kementerian Pariwisata Jadi masih tertahan ya Tertahan di depan gedung Kementerian Pariwisata 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 Mas Agus, soundnya di ini. Bang Sejim mau suruh maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih semangat? Masih semangat? Angkat tangan kirinya tanda keperluan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! KSBZ! Baik, teman-teman. Jadi tadi ada yang minta diuka. Jadi saya sudah bicara dengan Pak Kapolres, Pak Iroh. Saya sudah menyampaikan bahwa kita karena jam-jam sholat. Saya menyampaikan bahwa teman-teman mau sholat. Jadi sekali lagi, Pak Kapolres, mohon izin Pak Kapolres. Kita minta dibuka, kita sholat. Anak-anak mau sholat terlebih dahulu. Ijin Pak Kapolres sekali lagi, demi tertibnya kegiatan ini. Jadi kita aplaus buat Pak Kapolres. Pak Iroh. Jadi, saya selalu mengajarkan Pak Kapolres kepada teman-teman buruh, bahwa ketika saya menyatakan polisi Indonesia, selalu saya bilang jujur, cerdas, profesional. Bisa kita coba? Tangan kiri. Polisi Indonesia! Polisi Indonesia! Hidup Pak Iroh, Kapolres! Ijin Pak Iroh sekali lagi. Jadi setelah ini teman-teman, kita kondusif, kita tertib. Kita sholat di depan, lagi yang merancadakan. Ya, nanti kita kiblatnya dicari tahu, jangan salah. Karena jangan sampai nanti kiblatnya salah. Ya, lalu kita cari imamnya. Siapa imamnya? Jadi kita sholat berjamaah, kita tenang, bahwa persoalan yang beri muslah tetap kita fokus, tetap kita berjuang. Tidak boleh tidak berjuang. Setuju ya? Karena yang berjuang saja belum tentu dapat. Apalagi tidak berjuang. Guru harus tetap berjuang. Sekali lagi, Pak Kapolres Ijin, karena jamnya sudah jamnya sholat, teman-teman silahkan tertib. Karena kawan berdiri mau dibuka. Oke, teman-teman, akhirnya kawan berdua. Ya, teman-teman yang mau sholat nanti, Pak Dwi bantu imamnya Pak Dwi, Ustaz dari Halim Perdana Kesumat. Kalau begitu, Pak Sain boleh. Ya, kalau begitu, Pak Sain boleh. teman-teman yang mau sholat silahkan. Di depan, kita tertib. Ya, kita tertib. Oke. Oke, teman-teman, seluruh mobil komando motor, kita hidupkan, kita jalan pelan-pelan, tapi jangan mundur jalannya kayak sama Pak Pondisi. Oke. Baik, terima kasih Bang Sekjen. Saya mau katakan, pemimpin buru yang kuat adalah ketika dia berdiri bersama anggotanya, bukan duduk di dalam istana. Ini catatan buat KSBC. Pemimpin buru yang kuat adalah ketika dia berdiri bersama anggotanya, bukan duduk di dalam istana. Oke, teman-teman, anda bisa lihat sendiri. Kawan dibuka, sudah dibuka. Baik, kawan-kawan. Kita bergerak ke sholat. Itu dulu. Ya. Jadi, untuk menghukum tetap tiang dulu, kawan-kawan yang mau melaksanakan sholat, silahkan maju ke depan mobil komando. Ya. Karena itu tadi, izin atau komunikasi dengan Bang Sekjen dengan Kapolus Baheru adalah, yang hal utama yang mau kita lakukan adalah sholat. Jadi, kawan-kawan yang mau sholat, silahkan maju ke depan mobil komando, lalu melaksanakan sholat jubur. Setelah itu nanti baru kita bergerak menuju istana negara. Jadi, bukan mau maju dengan kendaranya. Ya. 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 Terima kasih. Silahkan yang mau maju, yang mau sholat, sholat dulu, lalu kita bergerak. Oke buat sahabat rikun, mungkin cukup sampai di sini. Pada intinya kawad berjuris sudah dibuka, buruh mau melakukan ibadah sholat duhur. Tapi sholat duhur merangkak menuju, bergerak menuju ke Istana Merdeka. Oke, saya Harrison Rikon TV. Terima kasih. Selamat siang, selamat siang. Ya, itu yang kami sampaikan. Jadi harapan saya adalah kawan-kawan cepat bergeraknya, cepat melaksanakan atau mengambil air wuduk, lalu melaksanakan sholat, supaya kita segera, supaya kita segera bergerak menuju Istana Negara. Karena bagaimanapun sholat itu yang utama, itu yang sulit kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.